Tapi Tama tidak ingin orang merasa bahwa dia benar-benar beruntung, jadi dia harus mengarang cerita legendaris untuk meningkatkan konten teknisnya dan membuatnya terlihat bagus. Oleh karena itu, Tama sengaja bertanya ragu-ragu, Ayah, bukankah itu terlalu membual? Mari kita encarkan sedikit, katakan pada hati nuranimu, bagaimana lukisan ini bisa muncul? Chandra tersenyum dan berkata, Menantuku yang baik mengenalku dengan baik, dan sekilas dia tahu bahwa aku menyombongkan diri. Saat dia berkata, Chandra berkata dengan misterius, Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, aku membeli lukisan ini karena kesalahan, tapi itu tidak semisterius yang baru saja kukatakan. Yaitu, ketika aku keluar kemarin, seorang pria menghentikanku di depan pintu vila andara kami, dia bersikeras untuk menjual lukisan ini kepadaku, dan harga yang diminta hanya 200 ribu. Menurutku lukisan ini bagus, meskipun itu karya modern, ini lebih dari 200 ribu, bukankah sudah jelas dia akan memberiku diskon? Jadi aku membelinya, Tama mengangguk puas, dan berkata sambil tersenyum, Oke ayah, cepat cari tempat di asosiasi lukisan dan kaligrafi, dan jangan terlalu menonjolkan diri, atau kamu sebagai wakil pres dir eksekutif mungkin tidak akan bisa terus bekerja. Saat Boeing 777 yang membawa ketiga tetua itu masih melewati lautan, Chandra, yang begitu bersemangat, memeluk potret yang diberikan Tama padanya, dan mengendarai Rolls Royce culinan dan turun ke lantai bawah asosiasi lukisan dan kaligrafi. Pada saat ini, wajahnya penuh percaya diri, seolah-olah pasukan aneka yang baru saja meraih kemenangan kunci sedang menunggu untuk berdiri dengan bangga di depan pasukan reguler. Di asosiasi seni lukis dan kaligrafi, Chandra memang agak kurang populer. Kebanyakan orang yang berkeliaran di sini adalah sastrawan dan cendikiawan. Meskipun beberapa orang tidak memiliki bakat dan pembelajaran yang nyata, dan mereka murni berseni, mereka tahu apa itu pengikut. Dia tidak memiliki level profesional, jadi dia datang ke sini untuk bertindak sebagai penghalang dan memberikan lebih banyak masalah kepada profesional saat dia berpura-pura agresif. Orang kedua, tidak apa-apa untuk berpura-pura agresif sepanjang hari. Ini bukan arti, tapi definisi ulang keanggunan. Yang pertama adalah tanah hidup yang sangat diperlukan bagi para sastrawan dan cendikiawan halus, sedangkan yang terakhir adalah musuh lama para sastrawan dan sarjana halus. Chandra adalah musuh lama yang mendefinisikan ulang ini. Padahal, dia tidak tahu apa-apa tentang kaligrafi dan lukisan antik. Ketika dia melihat orang lain bermain, dia akan mengikuti, tapi permainannya dangkal dan dia hampir tidak memiliki keterampilan nyata. Orang seperti itu kurang lebih tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelapis di Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Tapi dia diizinkan naik ke posisi wakil presdir eksekutif selangkah demi selangkah, yang tentunya membuat banyak orang iri dan tidak senang, sehingga setiap orang memiliki pendapat tentang dirinya. Presdir Paul juga tahu bahwa Chandra adalah ahli pemalsuan besar paralel, tapi dia tidak berani menyinggung Chandra. Lagi pula, Chandra sangat dihormati di depan Johan. Presdir Paul tahu dia tidak bisa menyinggung perasaannya dan juga ingin memenangkan hati Chandra, maka barulah dia mengatasi semua pendapat dan membantunya menjadi wakil presdir eksekutif. Namun, orang lain tidak seperti presdir Paul yang menginginkan koneksi Chandra, jadi hanya karena presdir Paul bisa melahirkan Chandra, bukan berarti orang lain juga bisa menanggungnya. Ketika Chandra memarkir mobil dan datang ke gerbang asosiasi lukisan dan kaligrafi dengan lukisan di tangannya, dia mendengar seseorang di dalam berkata, Hei, eksekutif Haris itu belum menemukan pameran yang bisa ditampilkan, kan? Satu orang mencibir, dia. Dia tidak tahu kaligrafi dan melukis sama sekali. Di mana dia bisa mendapatkan hal-hal baik untuk berpartisipasi dalam pameran? Jika kamu ingin membawanya untuk dicicipi, apa yang akan dia katakan kepadamu? Dia akan mengatakan bahwa lukisan ini tidak seperti gunung, juga tidak seperti air. Itu tidak terlihat seperti karya terkenal, dan aku bahkan tidak repot-repot berbicara dengannya. Dia tersenyum dan berkata, Wakil Presdir kita Haris hanyalah makanan ringan biasa. Bukankah dia membuat banyak lelucon di sini? Aku khawatir aku tidak bisa menyelesaikannya dalam sehari. Jika Presdir Paul tidak menghalangi, aku akan menghadapinya. Tegur dia, jika dia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang layak di pameran ini, aku akan melaporkan dengan nama asliku dan meminta Wakil Presdir Eksekutif untuk diganti. Ya, yang lain juga bergema, berharap mereka bisa bergandengan tangan untuk memberikan lebih banyak tekanan. Wajah Chandra pucat ketika dia mendengarnya di pintu. Dia masuk dengan marah memegang tabung lukisan, dan berkata dengan wajah tidak senang, masing-masing dari kalian seperti wanita tua yang tidak bisa berhenti mengunyah lidahnya. Tidak menganggapnya serius, salah satu dari mereka melengkungkan bibirnya dan berkata dengan sinis, oh, Wakil Presdir Haris, pameran lukisan dan kaligrafi kita akan segera dimulai, dan kamu, Wakil Presdir Eksekutif, bahkan tidak bisa menunjukkan pekerjaan yang layak. Bisakah kamu mempercayainya? Ya, seseorang mengipasi api, Wakil Presdir Haris, meskipun kamu tidak dapat meminjam karya bagus apapun, kamu setidaknya harus mengambil satu atau dua karya bagus dari koleksimu sendiri untuk berpartisipasi dalam pameran. Sebagai Wakil Presdir Eksekutif kami, bukankah kamu memiliki beberapa koleksi yang layak? Sekelompok besar orang terhasut untuk mengejek Chandra satu demi satu. Chandra berkata dengan dingin, kalian benar-benar tidak tahu rasa hormat. Bagaimana aku, Chandra Haris, tidak memiliki barang berkualitas tinggi, hanya saja beberapa lukisan terlalu besar untuk dibawa keluar. Saat ini, Chandra sudah menggantikan dirinya sendiri dengan klien yang dibicarakan tama. Ketika orang lain mendengar bualannya, mereka semua mengerutkan bibir dengan jijik, dan sama sekali tidak menganggap serius apa yang dia katakan. Chandra tidak banyak bicara, dan langsung meletakkan tabung lukisan di atas meja besar yang digunakan untuk pajangan dan penilaian oleh asosiasi lukisan dan kaligrafi, dan berkata, Ayo, hari ini aku akan membiarkanmu membuka mata dan melihat karya lukisan dinastiti. Apa? Wajah kerumunan penuh penghinaan, kaligrafi, dan lukisan tidak mudah dilestarikan. Belum lagi meskipun ada banyak jenis kertas yang digunakan dalam lukisan tradisional, mereka hampir tidak sekuat kanvas barat, mudah rusak jika terlalu lama, dan lebih sulit lagi untuk melestarikannya. Hampir semua lukisan yang diturunkan dari dinasti T diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka telah diwariskan hingga saat ini setelah puluhan generasi dirawat. Sebuah karya dari dinasti T ditemukan, dan tentu saja tidak ada seorang pun di tempat itu yang mempercayainya. Melihat semua orang mengabaikannya, Chandra mau tidak mau berkata dengan marah, Kenapa? Kamu tidak percaya lagi kan? Yah, karena kamu tidak percaya, aku akan membiarkanmu melihatnya. Setelah selesai berbicara, dia membuka tabung lukisan, dan gambar surya puja ditarik keluar. Melihat dia benar-benar mengeluarkan lukisan, semua orang langsung mendatanginya. Namun, semua orang datang ke sini bukan untuk melihat keanggunan lukisan dinasti T, tapi untuk melihat bagaimana Chandra membuat lelucon kali ini. Lagi pula, Chandra membuat lelucon tidak sekali sehari atau dua hari, itu terlalu di bawah rata-rata biasanya. Namun, saat Chandra membentangkan gulungan itu sedikit demi sedikit, semua orang yang hendak melihat lelucon itu langsung membelalakkan mata. Tidak ada yang menyangka lukisan ini bisa begitu hidup. Namun, karena kebanyakan orang memiliki pendapat tentang Chandra, mereka mulai menanyainya saat ini. Apakah ini gaya lukisan dari dinasti T? Mungkin itu ditemukan oleh pelukis realistik modern. Para pelukis yang mempelajari sketsa barat adalah yang terbaik dalam gaya lukisan realistis ini. Aku tidak berpikir itu terlihat seperti dinasti T gaya melukis, gaya dinasti T seharusnya tidak begitu terampil. Ya, jika ada pelukis yang begitu kuat di dinasti T, aku khawatir dia sudah lama terkenal. Ketika semua orang bertanya, lelaki tua yang masih mengejek Chandra itu berkata dengan heran. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye. Sampai jumpa lagi. 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 Sampai jumpa lagi.